Cukup hanya satu menit, doa ini mampu atasi banyak kesulitan dan masalah. Dengan amalan doa ini maka masalah seberat apapun bisa diatasi, termasuk masalah hutang. Hal ini pernah dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam salah satu ceramahnya. Ustadz Adi Hidayat sempat mengajarkan satu doa yang bisa menjadi amalan yang bisa mengatasi masalah termasuk masalah hutang. Dalam tausiahnya, Ustadz Adi Hidayat mengatakan bila doa ini sangat mujarab untuk yang memiliki masalah hutang. Menurut Ustadz Adi Hidayat, masalah atau kesulitan seperti hutang akan cepat teratasi hanya dengan terus membaca amalan doa ini. Tak hanya masalah hutang, doa ini menurut Ustadz Adi Hidayat juga bisa membantu berbagai kesulitan, seperti kegalauan, kesedihan dan keputusasaan di dalam hidup. Untuk membacanya pun doa ini tak memerlukan banyak waktu, cukup luangkan semenit saja untuk membaca doa ini. Dengan kata lain, bila seseorang terus mengamalkan doa ini menjadi amalan sehari-hari, maka bukan tidak mungkin kesulitan akan diangkat, seperti lilitan hutang. Sehingga, masalah atau kesulitan karena lilitan hutang akan teratasi dan dibuka pintu rezeki seluas-luasnya bagi yang sering membaca doa ini. Kami kutip dari channel Youtube Ustadz Adi Hidayat. Menurut Ustadz Adi Hidayat, amalan doa ini dapat mengatasi berbagai kesulitan, khususnya masalah terlilit hutang. Ustadz Adi Hidayat kemudian yang mengangkat kisah di mana Nabi Muhammad SAW mendengar seorang sahabat yang sedang membacakan doa ini. Anas bin Malik seringkali mendengar Nabi SAW memohon kepada Allah satu doa, doa yang isinya anti-galau, anti-kesedihan, anti-kelemahan, doa anti dari sifat malas, doa anti dari kebatilan, doa anti dari sifat pengecut, hingga doa anti dari penguasaan hutang, ujar Ustadz Adi Hidayat. Ada pun doa yang dimaksud Ustadz Adi Hidayat, yakni Artinya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kedukaan, aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas, aku berlindung kepadamu dari takut miskin dan kikir, aku berlindung kepadamu dari banyaknya hutang dan paksaan orang-orang. Di akhir penjelasan, Ustadz Adi Hidayat berpesan kepada umat agar segera membacakan doa ini bila mendapat kesulitan, khususnya masalah hutang. Satu doa ini diajarkan oleh Nabi SAW Bila kita mengalami hal-hal seperti di atas atau bahkan memohon saja kepada Allah untuk menjadi benteng dari hal-hal tersebut, tandas Ustadz Adi Hidayat. Demikianlah penjelasan Ustadz Adi Hidayat tentang sebuah amalan doa yang bisa mengangkat segala kesulitan seperti masalah hutang. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.